What's up, balik lagi dengan gue saya Putra dan ini adalah sekali lagi Open DieCast Jadi langsung aja, gak usah bertele-tele langsung gue open boxing ini, unboxing ya Langsung aja ya Ini boxnya jelek banget ya, tumben-tumben Jelek banget Karena gue udah 2 kali beli disini, biasanya dia bagus Dan Ini dia Langsung aja unboxing, gak usah berlama-lama Dan, nah Gue dapet surat ini nih Nanti ya, gue simpen dulu suratnya bentuk apa Terus, ini aja aku aja gue bukain Nah, ini dia barangnya Dan langsung aja ini bagian deketnya Gue buka Nah, kalau kalian lihat stiker ini pasti yang gila Tau lah ya, gue beli dari siapa Tapi kita gak ngebahas itu, kita lagi unboxing ini Sebentar Oke Langsung aja gue buka Nah, jadi kita lihat Oh, jadi sama itu, tanpa sama tantenya kita udah dikasih protektor ya Makasih protektornya bagus banget Jadi gak cepet rusak Ini udah kita lihat Oh, ini kita buka dulu biar enak ya Jadi ini adalah Error 404 Mitsubishi Lancer Evo Dan Gue gak tau ini Cuman kalau kita lihat itu bentuknya si Bape Ya, jebatting app Oke Jadi kita lihat dari box bawahnya dulu Di box bawahnya ada tulisan 1 banding 64 Kalau itu adalah Diecast 164 Terus disini ada Craft in China Terus ada bahasa Cina disini Ada bahasa Inggris This product is collection of car model Ya, jadi ini Diecast untuk collector Error Dan kayak gini Disini ada Ada logonya 404 Error Disini juga ada lagi Logo lagi Disini ada logo lagi Bagian bawah tadi udah Udah Jadi Karena Gue juga udah gak sabar banget Ini keren banget sih Sumpah Jadi langsung aja gue buka Lagi Kotaknya ya Ya Ini dia mobil Cakep banget Bosku Jadi ini Lenser Evo ya Lenser Evo Tuh kan kelihatan kamera gue Jadinya Lenser Evo Terus Langsung aja gue buka Ini kayaknya keren banget sih Kalau dibuka Nah Ini dia Wow Cakep banget sih ini Coba langsung kita zoom aja Biar gak ada dusta Di antara kita ya kan Biar kalian yang penasaran juga Bisa lihat Jadi Kita langsung ke detailing aja ya Ini karena kerennya Mobilnya keren banget Pertama yang mau gue kasih tuh Ke kalian ini adalah Velgnya tuh Ini velgnya keren banget Biasanya kalau kita di hotwheel Kita ganti begini 120 ribu Ini kita udah dapet Velgnya bagus banget Warna perunggu gitu Terus Ada Ada ininya juga Kalau kita lihat Ada detailing Cakramnya juga Warna merah Terus Disini Kita punya mobilnya Warna hitam Dope Terus Keren banget sih Di Side skirtnya juga Ada ngebentuk beginian Bagus banget Body kitnya Keren Terus Ini Coba kita lihat bagian belakang Nah jadi di bagian belakangnya tuh Si Mika nya dibikin bagus banget ya Dia Mirip Yang Jimny yang kemarin gue review Nah hampir sama begitu Mika nya bagus banget Dari lampunya Terus juga ini body kit bumper Belakangnya juga Keren banget Bentuknya Gile Ini ngebentuk sporty banget sih Terus ada Ada ininya ya Ada apa namanya Kenal potnya Terus disini ada tulisan Voltax Di Ininya Apa sayapnya Ada tulisan Voltax tuh Ini terus Dia kayak Ada karbon-karbonnya Sari ya Kalau Jusur motor Ada kayak Karbon-karbonnya gitu Ini keren banget sih Terus ada bagian kenal potnya Juga dibikin Mantep banget Disini ada plat mobil Untuk lu taruh plat mobil lu Berharap lu dapet kayak ginian Terus juga Disini ada Sama Kita lihat tuh Jadi Kalau kalian lihat Jadi di bagian Sayapnya ini Dia Kayak ada Detailing karbon gitu ya Tuh Ya kalau kalian lihat tuh Dia ada detailing karbon gitu Terus Coba kita lihat dari bagian depan dulu Wih Dicakep banget Doi My goodness Bagus banget ya Jadi ya Kalau kalian lihat tuh ya Jadi disini ada Mika lampunya lagi Super detail juga Sampir sama Grilla juga Bagus Cuma gak Seberapa detail Cuma lumayan ya Gue gak tremor dikit Nah ini deh Jadi di grillnya juga Bagus tuh ya Grillnya bagus Di bawahnya juga Aduh Cakep banget Ini tuh Dia Jarum gue sih Sampai Ngebayang gitu ya Saking dia mirip-mirip Banget ya Keren banget sih Ini body kitnya juga Memang keren banget tuh Ya di Ini juga di cup Atasnya tuh Cup depannya Keren banget ya tuh Dibentuk kayak gini Disini juga Keren banget nih Ininya Apa Ada Hallnya ya Di cup hallnya Layak banget Ini Super detail sih Gue bingung jelasin gimana Tinggal kalian nilai sendiri lah ya Ini kalau gue liatin tuh ya Tuh Ini keren banget sih Tuh Ada logo Batting appnya juga Detail super bagus banget Disini Nah terus Di bagian sini ada Stiker Disini juga ada Stiker Stiker Terus Wow Speedo Ini tambahan ya Detail banget Kelihatan Walaupun ini Kalau gak salah ini Gak bisa buka pintu ya Cuman di dalamnya Dia bikin Tetap dibikin Detail ya Pake joknya tuh Jok mobilnya Ya Dibikin warna merah Terus ada tulisan Terus Pokoknya detail banget ya Ada Safety beltnya Terus Pion tengah Dikasih juga Setirnya dibikin Ada speedometer tambahan Apa speedo tambahan gitu ya Gue gak ngerti Kalau anak mobil apa gue nyebutnya Oh my god Jadi Wah Karena gue kurang ngerti Mobil ini Mereknya juga kurang ngerti Tapi gue ngeliat Karena detailnya Bagus banget Dan bentuk mobilnya juga Bagus banget Jadi Mungkin Sampai situ aja gue ngetilin detail ya Sisanya kalian lihat sendiri tuh Logo webnya keren banget ya Jadi tuh ya Kalau liat Kalian lihat sendirilah Jadi Ini logo webnya Memang keren banget ya Dari atas tuh ya Jadi disini Oh ya disini ada Tulisan Voltax Tuh disini ada Tulisan Voltax Lancer Evolution Terus ada 404 error Dan disini tulisan ya Kalau kalian bisa lihat disini Tulisan 882 Dari 1000 Jadi Ini stoknya cuma 1000 Pieces Gak tau gue sedunia kayaknya Ini dan gue di nomor 882 Ya Udah Ini gue liat dulu Highlightnya tuh ya Ini keren banget sih Memang Mobil lah Dia pake Kayak Beban gitu Keren banget Dan harganya juga Mulai tinggi sih Mungkin sekarang Udah sampe 1 jutaan Sampai situ dulu Unboxing dari Lancer Evo 9 Voltax Error 404 Gue bilang ini adalah Evo XBEP Oke Sampai situ dulu Bye bye